selamat menikmati dan juga ada yang menuduh bahwa paus benedictus ke-16 mengundurkan diri dari kepausan karena dia mu'alaf sebenarnya pandangan ini sudah ada sejak paus yohanes paulus ke-2 karena paus yohanes paulus ke-2 seringkali ketika mengunjungi suatu negara ia selalu mencium tanah dan bersujud nah banyak orang berspekulasi bahwa itu adalah tanda bahwa paus yohanes paulus ke-2 tidak agama atau ada suatu kejadian dimana dia berkunjung atau ke tempat-tempat religi agama-agama lain dan banyak foto yang diambil kemudian dibuat berita bohong tentang beliau padahal beliau tidak pernah menjadi mu'alaf dan beliau meninggal pada tahun 2005 kemudian paus benedictus ke-16 mengundurkan diri bukan karena sebab dia menjadi mu'alaf apakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu benar sebenarnya saya membantah ini bukan karena saya mempunyai rasa benci dengan siapapun tetapi saya prihatin karena penyebaran hoax ini masih ada sampai tahun 2020 ini nah pertanyaannya benarkah paus mu'alaf yang pertama tahun 2020 ini beredar juga berita hoax yang sama yang mengatakan bahwa paus pindah agama kadang ada gambar paus benedictus ke-16 tetapi keterangan yang diberikan adalah tentang paus yohanes ke-2 yang mu'alaf atau tentang paus yohanes paulus ke-2 yang mu'alaf ini adalah benar-benar informasi yang tidak benar dan hoax kedua paus yohanes 2 ya saya ulangi lagi paus yohanes 2 menjadi paus pada tahun 533 sampai 535 paus yohanes paulus ke-2 menjadi paus sejak tahun 1978 sampai dengan wafatnya tahun 2005 kemudian paus benedictus ke-16 menjadi paus sejak 2005 sampai 2013 ia mengundurkan diri bukan karena dia pindah agama ia mengundurkan diri karena usianya sudah hampir 90 tahun pada saat ia mengundurkan diri yaitu tahun 2013 oleh sebab itu karena umurnya sudah tua ia merasa tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawab yang diembannya karena begitu berat dan dengan demikian klaim atau berita-berita hoax yang disebarkan itu adalah tidak benar dan yang menyebarkan hoax itu adalah orang-orang yang juga mempunyai kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu apa maksud mereka tetapi hingga saat ini paus benedictus ke-16 masih tinggal di biara di fatikan demikian pula paus yohanes paulus ke-2 yang meninggal tahun 2005 dan dibuat berita tentang beliau padahal beliau ketika meninggal pun dikuburkan secara katolik perlu diingat bahwa sejarah kepausan agama katolik sangat jelas dan siapapun yang berdusta akan ketahuan karena apa semua data-data orang yang pernah menjadi paus pernah menjadi pastor pernah menjadi uskub selalu tersimpan rapi tidak ada dalam sejarah kekatolikan bahwa paus pindah agama paus benedictus sendiri sampai sekarang dan baru-baru ini saudaranya atau kakaknya seorang uskub juga meninggal dunia dan dia berkunjung sebelum kakaknya ini meninggal dia berkunjung untuk memberikan kekuatan kepada kakaknya yang juga seorang uskub dan beliau paus benedictus tetap menjadi seorang emiritus atau pensiunan dari paus sementara itu paus yohanes paulus ke-2 wafat tahun 2005 maka tidak mungkin dia pindah agama apakah mungkin pindah agama di dalam kuburan ini ada pertanyaan untuk yang membuat berita-berita bohong atau paus yohanes ke-2 apa mungkin di dalam kuburan mereka pindah agama sementara paus yohanes ke-2 itu memimpin pada tahun 533 tidak mungkin seorang yang sudah meninggal kemudian pindah agama ini adalah suatu kekonyolan dan berita atau juga literasi yang tidak baik untuk dibaca oleh orang-orang siapapun mereka nah dengan demikian kita mengetahui bahwa berita-berita yang disebarkan berita-berita yang dibuat adalah berita-berita hoaks dan ini tidak benar demikian pembahasan kita pada kesempatan ini dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati